Perahu Botol Buku ini ditulis oleh Swai Miming, ilustrator Heng Chauven, dibacakan oleh Sita Aulia Rahma dan diterbitkan oleh The Asia Foundation Let's Read Kongkea berusia 10 tahun Dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Sok dan ibunya yang bernama Som Kedua orang tua Kongkea berjualan bahan makanan di rumah Setiap sore, Kongkea berenang bersama ayahnya di kolam dekat rumah Sementara itu, ibunya membakar botol-botol bekas di pinggir kolam Suatu hari, tiupan angin menerbangkan botol-botol itu ke dalam kolam Asap dari botol-botol yang terbakar itu berbau menyengat Kongkea melihat dua ekor ikan mati di dekatnya Kolam ini tercemar, kata Kongkea Ibu, kata Kongkea, bau asapnya menyengat Kalau tidak dibakar, botol-botol ini harus diapakan Tanya ibunya Biar aku pikirkan jalannya, kata Kongkea Kongkea mencari ide dari buku-buku di rumahnya dan di perpustakaan sekolah Kongkea dan ibunya bersama-sama mencari informasi dari internet Aha, kata Kongkea senang Aku tahu apa yang bisa dibuat Dia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan Ketika semua bahan sudah lengkap Kongkea memulai rencananya Kongkea membuat perahu dari botol-botol plastik bekas Kedua orang tuanya sangat terkejut Kamu sangat pintar, kata ayahnya Ibu akan berhenti membakar botol-botol plastik, kata ibunya Kongkea mendayung perahu botolnya di kolam Kedua orang tuanya menyaksikan dengan perasaan bangga Sejak saat itu, Kongkea dan teman-temannya Mengumpulkan botol-botol plastik di sekitar desa Mereka membuat berbagai macam benda dari botol-botol bekas itu Desa dan kolam menjadi bersih dan sehat Terima kasih